Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam HMI Cabang Serang mengugat dengan aksi lempar telur busuk ke kantor DPRD Provinsi Banten Jalan Syaih Nawawi Al-Bantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten KP3B Curug Serang Banten Kamis 11 Juni 2020 Dalam aksinya HMI menilai DPRD Provinsi Banten terkesan diam dan minim dalam menggunakan hak interpelasinya Koordinator aksi Ariopanda mengatakan telur busuk yang dilemparkan sebagai wujud nyata Dari busuknya kinerja DPRD Provinsi Banten lantaran terkesan diam dan minim menggunakan hak interpelasinya terkait pemindahan rekening kas umum daerah yang dilakukan Gubernur Banten Wahidin Halim Sementara itu Ketua Umum HMI Cabang Serang Faisal Dudayef Payumi Padma dalam orasinya mengatakan keputusan eksekutif melakukan pemindahan RKUD membuat gaduh di tengah pandemi COVID-19 yang seharusnya pemerintah Pemprov Banten bersama dengan DPRD fokus mengatasi pandemi Namun nyatanya DPRD gagal melakukan tugasnya hingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Ketua Umum HMI Cabang Serang Faisal Dudayef Payumi Padma di tengah masyarakat Demikianlah berita dari kami Kabar Banten TV melaporkan